Pemirsa seringkah Anda mengalami hal ini, mendadak tak mengingat letak atau posisi benda yang akan dipakai, atau mungkin aktivitas yang akan Anda lakukan. Lupa akan suatu hal sepertinya biasa terjadi, terutama saat kita sedang sibuk. Namun pemirsa meski lupa adalah hal umrah, tapi bila ini sering terjadi, sepertinya Anda perlu melakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah Anda mengalami kepikunan? Usia kerap dijadikan tersangka utama saat ingatan kita memudar. Namun kenyataannya lupa tak memandang usia, lalu bagaimana cara yang tepat agar kita terhindar dari kepikunan? Simak informasinya bersama dokter Zikio Mbana berikut ini. Kepikunan selama ini selalu dianggap menjadi hal yang lumrah dan wajar terjadi pada usia tua. Padahal, sebetulnya kepikunan ini adalah suatu kondisi keadaan yang salah atau suatu penyakit, yang sebetulnya bisa dicegah apabila kita tahu cara mencegahnya sejak dini. Kepikunan dapat terjadi diakibatkan karena perubahan struktur otak. Perubahan struktur otak ini memang bisa dipengaruhi usia. Tapi, selain perubahan struktur otak, bisa juga terjadi karena aliran darah yang tidak lancar yang mensuplai darah ke daerah pusat memori di otak kita. Berikut adalah cara untuk menghindari kepikunan. Pada prinsipnya, kita akan mencegah bagaimana otak tidak mengecil terlalu cepat, yaitu dengan cara membaca lalu menceritakan kembali ke orang. Kemudian, berkomunikasi dan bersosialisasi juga berorganisasi sangat penting di sini ya. Kemudian, orang-orang yang mengalami kepikunan dapat dicegah juga dengan cara melakukan aktivitas yang merangsang otak, misalnya mengisi teka-teki silang dan sebagainya. Nah, untuk orang-orang yang sudah memiliki faktor resiko gangguan aliran darah dan pembuluh darah, misalnya pada orang yang diabetes, hipertensi, merokok, kolesterol tinggi, atau pernah strok dan serangan jantung, maka hal-hal tersebut harus dikontrol dengan tepat dan cepat sehingga aliran darah tidak semakin memburu kotak dan kepikunan bisa dicegah. Itulah cara sehat mencegah kepikunan. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ziki Ombana untuk Hidup Sehat.